Pemirsa pemerintah Kota Jambi resmikan drive-thru untuk mempercepat pengurusan dokumen administrasi kependudukan dengan layanan tanpa turun atau lantatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Satempat pada Kamis Pagi di kantor Duk Capil. Wali Kota Jambi Syarifasa Kamis Pagi mengatakan inovasi pelayanan lantatur ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Ia menjelaskan jika dulu harus antri, maka dengan ini tidak perlu turun dari kendaraan baik mobil atau sepeda motor dan bisa langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Falsa juga meminta dinas terkait memperbesar area lantatur sehingga memudahkan masyarakat saat menggunakan layanan tersebut dan juga seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Selain itu, kepada petugas lantatur, Falsa meminta agar petugas memberikan pelayanan dengan cepat sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Yang dibuat oleh Duk Capil Kota Jambi itu layanan drive-thru, yaitu pelayanan admin duk yang langsung dari kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak usah turun lagi. Jadi, tadi kami berpesan juga kepada para petugas juga untuk yang pertanyaan pertama bahwa seluruh administrasi pelayanan kependudukan ini adalah gratis. Tidak boleh ada dimintain uang 1 rupiah pun. Kemudian yang kedua adalah layani dengan sepenuh hati, dengan rama, sopan, dan lain sebagainya. Kemudian, berkas administrasi yang masuk itu harus sudah lengkap. Jangan sampai nanti data belum lengkap diterima, yang bersangkutan tidak dihubungi, maka akan jadi pinah masyarakat kepada Duk Capil. Kemudian yang keempat juga, semua data-data yang masuk itu harus dirahasiakan. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!